Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memberikan penghargaan kepada 10 UMKM terbaik dari 100 pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang telah mengikuti program inkubasi bisnis UMKM Level Up Business Incubator 2023. Penghargaan diserahkan Direktur Ekonomi Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika Boni Pujianto, Sabtu 2 Desember 2023 di Kuta Badung. Boni Pujianto menjelaskan pemberian penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi negara kepada pelaku UMKM yang telah membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Pada kesempatan tersebut juga diberikan penghargaan kepada 15 fasilitator terbaik dari 110 fasilitator yang telah melakukan pendampingan kepada 20.000 UMKM yang telah berhasil meningkatkan banyak UMKM yang naik kelas dari sisi adopsi teknologi dalam program adopsi teknologi digital 4.0 UMKM Level Up Tahun 2023. Sehingga hari ini kita bisa melakukan inaugurasi dari para peserta. Ada dua, satu adalah dari level up yaitu UMKM yang sudah levelnya bukan lagi go digital tapi sudah meningkatkan nilai tambah termasuk khususnya dalam pemasarannya dengan memanfaatkan digitalisasi. Nah ini mudah-mudahan jadi momentum agar semakin banyak khususnya yang UMKM ya itu makin meningkat semakin tinggi. Tidak hanya pasar di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Nah kemudian kepada para UMKM khususnya yang mikro kami juga dibantu dengan para pendamping fasilitator yang mendampingi mereka bagaimana memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan usahanya. Karena terus terang sekarang eranya digital ya pemasaran aja juga dengan memanfaatkan digital. Jadi nanti kita bisa melihat tidak hanya pasar secara offline yang mana kita harus bertemu langsung tapi juga kita bisa memasarkan secara online. Nah ini penting untuk meningkatkan omset setiap usaha dan juga meningkatkan produktivitas. Direkturat Ekonomi Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan program pendampingan dan fasilitasi UMKM Level Up 2023 dengan tujuan untuk mendorong UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam rangka meningkatkan akses pemasaran dan permodalan meningkatkan proses bisnis yang efisien dan efektif meningkatkan daya saing dan inovasi serta meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Tujuan akhir dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah memperoleh UMKM Champion dengan produk buatan Indonesia yang dapat berkontribusi bagi UMKM lain di wilayahnya maupun dalam lingkup nasional. Kegiatan pendampingan bisnis juga dilakukan kepada pelaku UMKM dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan bisnis UMKM dalam rangka mendorong peningkatan transaksi penjualan bagi UMKM. Hadir pada kesempatan tersebut mewakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung, Sekretaris Kominfo Badung, Anak Agung Gede Agung Arimayun. Dikatakan, untuk UMKM di Kabupaten Badung, Dinas Kominfo terus berusaha meningkatkan pemahaman tentang penggunaan fasilitas digital untuk mengembangkan usaha mereka. Untuk digitalisasi ini, pemerintah Kabupaten Badung telah menyiapkan fasilitas infrastrukturnya. Jadi, pelaku UMKM tinggal memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan pemerintah tersebut. Kita berusaha meningkatkan pemahaman tentang penggunaan fasilitas digital karena pemerintah telah menyiapkan fasilitas infrastrukturnya. Jadi, kita bekerjasama dengan Dinas Komunikasi UMKM untuk membuka wawasan UMKM perubahan media digital ini. Ini yang kita lakukan. Kemudian, kita berusaha vantinasi dengan kementerian nantinya sehingga di Bali juga menempatkan fasilitas perhatian seperti rakan-rakanan sekarang ini menempatkan power. Tim Liputan Bali Week News melaporkan.